hai oke halo semuanya balik lagi bersama gua di channel Motoyemotovlog oke pada kali ini gua akan membagikan tips cara memendaikan shock depan motor PCX supaya enggak mentok kena si plat besi ini ya soalnya kan kalau untuk motor PCX ada plat besi nih dalam ya nih jadi kalau mau naikin shock itu susah ya jadi mentok sama nah plat besi yang ini nih semoga kelihatannya di kamera jadi disini gua mau mengakali ini supaya nanti pada saat shocknya dinaikkan ya si asoknya dinaikkan itu enggak mentok kena besi ini nih ya langsung aja kita coba ya ke tutorialnya selamat menikmati bikin briketnya ya buat si dudukan tuh ya yang ada di dalam dekat shock PCX nah jadi ini udah jadi dan sekarang gua akan coba lunturin warnanya terlebih dahulu ya biar jadi warna silver gua celup di cairan peluntur baut probol ya yang waktu itu gua udah coba biar warnanya jadi silver ya oke nah kita lihat reaksinya ya udah keluar busa-busa tuh wow nah udah terlihat ya udah jadi warna chrome tuh manjur sekali ya oke kayaknya udah deh nah jadi hasilnya seperti ini ya tuh jadi bening bagus oke tinggal gua cuci dulu pakai air ya ini jangan dipegang dulu bahaya oke jadi tahapan pertama untuk memendekkan shock belakang si PCX caranya seperti biasa jadi kita tinggal copot si bautnya ini semua ya copot dulu kemudian shocknya itu dinaikkan dan ini gua naikkan sekitar 3,5 cm ya soalnya batas naiknya emang segitu sih kalau lebih dari 4 cm sentian gua udah nyoba 4 cm cuman nanti hasilnya enggak bisa dikunci leher ya si motornya jadi ini mentoknya 3,5 cm aja udah cukup kok cukup pendek tuh dan ini udah gua turunin dan untuk bautnya tentu saja yang dipasang cuma satu doang ya soalnya untuk baut yang satunya lagi nggak bakalan bisa dipasang karena nanti kalau dipasang juga bakalan mentok ke si asoknya jadi satu aja udah cukup kok yang penting pas ngencenginnya itu harus benar-benar kenceng ya dan gua tadi bikin nah ini bracket buat si ini nih soalnya ada as besi yang menghalangi si asoknya ya Nah yang ini ini udah gua copot tadi jadi nanti buat gua pasang disini ya supaya si besinya ini agak naik ke atas jadi nggak mentok ke si asok yang ini nih gua pasang dulu aja ya Oke udah terpasang ya briketnya nah jadi untuk hasilnya seperti ini nih semoga kelihatannya di kamera nah jadi ini ya nih ini udah gua pasang briketnya yang gua bikin dan jadi si besi ini tuh nah ini ya jadi ini agak naik kalau ini nggak dinaikkan nanti bakalan mentok ke sini nih ke asok yang ini jadi sekarang udah aman ya tuh oke sekarang udah aman jadi nggak mentok lagi nah jadi seperti itu ya sebenarnya ada cara lain lagi yaitu dengan membongkar si bottomnya kemudian nanti di dalam bottom ini ada semacam semacam bossingnya lagi ya di dalam nah si bossingnya itu bisa kalian copot terus kalian pasang lagi nanti bakalan jadi pendek ya untuk sok depannya tapi itu agak ribet sih ya harus bongkar si bottomnya terlebih dahulu jadi lebih gampang ya pakai cara ini aja gitu ya jadi tinggal bikin briket aja kemudian soknya dinaikkan bautnya dipake satu doang bagian bawah ini dan untuk maksimal telinggiinnya ini sekitar 3,5 cm ya kalau nggak salah ini nih kalau 4 cm gua udah nyoba dan hasilnya itu si motornya jadi nggak bisa di kunci kunci leher ya dan kalau ini aman ya ini bisa-bisa di kunci leher nih gua coba aja ya nah ini udah di kunci leher tuh bisa jadi kalau tadi naikannya 4 cm jadi nggak bisa kunci leher nah kalau sekarang udah aman ya gitu doang sih dan untuk hasilnya seperti ini ya nggak begitu pendek ya jadi cukup lah cukup jadi nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu pendek mungkin sekarang gua coba tes red aja kali ya cek 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 halo selamat sore semuanya balik lagi bersama gua di channel motociclog oke sekarang gua lanjutin video yang tadi ya nah jadi sekarang disini gua tes ride motor visi gua yang tadi depannya udah gua coba keperin dikit dan ya masih enak-enak aja sih menurut gua ya ini masih empuk juga enggak jeduk kok jadi aman ini masih bagus masih seperti semula lah kayak orinya gitu ya yang jadi perbedaan itu jadi tingginya ya tingginya jadi agak pendekkan dikit lah untuk bagian depannya dan ini kalau menurut gua sih aman-aman aja ya dipakai harian ya asalkan enggak buat jemping-jempingan aja gitu kalau buat jemping-jempingan ya kayaknya bahaya deh soalnya kan bautnya ini juga dipasang satu oke kita review disini dulu ya videonya biasa di tempat biasa oke oke kita coba review disini aja ya ini tempat yang lumayan oke disini nih tempat favorit gua disini ya kalau review review oke kita lihat dulu untuk penampakannya ini agak ngeri juga sih kalau di standar satu ini udah gini ya berdiri lurus gini tuh jadi enggak ke samping gitu ya doyong jadi agak ngeri kalau kesenggol mungkin jatuh ya oke sip aman nah jadi untuk penampakannya seperti ini ya jadi agak pendekkan dikit lah nah untuk bagian depannya tapi ini enggak cepet-ceper amat kok soalnya kan gua untuk bagian shock belakang di sini gua pakai yang ukuran 350 mm ya jadi tinggi hampir sama kayak ori ya kalau ori kayaknya 345 atau berapa gitu ya apa 350 gitu tapi sama gua ya hampir samalah tingginya sama yang ori untuk bagian belakang ini cuma ini kan bannya gua ganti agak yang kecilan dikit jadi ya kelihatan seper gitu ya tapi ini untuk segini sih untuk harian oke-oke aja waduh udah krimis cuy kayaknya mau hujan lagi nih nah ini untuk penampakan dari bagian depan tadi udah gua coba ya untuk main shocknya aman-aman aja enggak jeduk di sparkboard aman enggak jeduk sama ini nih aman-aman aja ya soalnya ini jarak mainnya masih ada banyak kok nah aduh setelah kelihatannya nah disini nih masih tinggi lah lumayan tinggi jadi masih aman aja terus ini jarak dari tanah lima jari enam jarian lah ya tuh jaraknya masih terbilang oke lah aman kalau untuk harian gitu oke ini penampakannya dari sebelah kiri ya seperti ini oke sip gitu doang sih video kali ini ya cuma berbagi tips cara menceperkan shock depan aja ya cara mudahnya gitu jadi enggak usah ribet-ribet buat potong per ataupun bongkar bottom jadi tinggal di taikin aja shocknya ya jadi pakai satu baut udah gitu doang sih ya video kali ini terima kasih sudah menonton jika kalian suka jangan lupa di like dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe nantikan terus video dari gua sampai jumpa di video berikutnya sekarang udah mau ujani udah gerimis langsung otak oke pulang ah Terima kasih.